Bank Indonesia menghitung nilai pesanan 5 komoditas NTB non tambang dengan nilai yang cukup fantastis, yaitu mencapai 110,6 miliar rupiah setahun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Heru Saptaji menyampaikan 5 komoditas yang tengah dibina oleh Bank Indonesia dari hulu hingga hilir, yaitu vanili, kopi, sarang burung walet, rumput laut, dan ikan tuna. Dari berbagai upaya yang kami lakukan, antusiasme dan permintaan calon bayar dari luar negeri terhadap komoditas baru unggulan dari NTB ini relatif semakin hari semakin tinggi. Permintaannya semakin banyak yang menunjukkan bahwa NTB, Pak, menyimpan harta karun yang tidak berwarna kuning, tapi betul yang Bapak Ustaz Patilomu Utara tadi katakan, menyimpan harta karun ekspor yang luar biasa di dalamnya. Dan ternyata pasar global sangat meminati itu. Alhamdulillah pada hari ini saya juga turut bangga kepada pejuang-pejuang ekspor kita, Pak. UMKM ekspor kita di sini ada nanti UMKM rempah organik lombok komoditas vanili. Beliau juga sekaligus off-taker, Pak, off-taker, under certificate, salah satu yang terbaik di Indonesia, diakui oleh dunia. Jadi Bapak Mohd itu namanya, Pak. Kemudian ini juga ada UD berkah alam, Pak, kopi kita yang luar biasa dari hari ke hari permintaannya meningkat, tapi sisi hulu kita, produksi kita masih sangat terbatas dan ini menjadi tantangan kita. Kita juga punya PT Rasindu Global Nusantara, Pak, rumput laut, Vietnam, Jepang, itu juga sudah mulai meminta, CV Ading Walet, Pak, CV Ading Walet ini ekspornya ke Amerika Serikat, dan yang terakhir UD Anugrah Sahid, ini untuk ikan tunan di dalamnya. Jadi terima kasih kepada teman-teman, dan forum NTB Genjot Ekspor, Tim Percepatan Ekspor Daerah, kita bisa, kita maju. Pada kesempatan ini izinkan saya nanti mengajak Bapak Dekuti Gubernur, Ibu Watiya, dan Bapak Bukati Lomu Utara, setelah Bapak Ibu sekalian, untuk melepas seremonial, melepasan ekspor dari beberapa komoditas tadi. Vanili organik sebanyak 2 ton, dari rencana permintaan 9 ton ke Amerika Serikat dengan perkiraan nilai 17 miliar rupiah. Kopi sebanyak 3 kontainer, atau 66 ton, dari permintaan mencapai kurang lebih 450 ton ke Korea Selatan, dengan perkiraan nilai rupiah 22 miliar rupiah. Sarang gunung walet sebanyak 100 kilogram, dari rencana permintaan 1,2 ton per tahun, Pak. Ke Amerika Serikat dengan perkiraan nilai 36 miliar rupiah. Rumput laut sebanyak 2 kontainer, dengan rencana permintaan 48 kontainer. Ke Tiongkok, China dengan perkiraan nilai 14 miliar rupiah. Dan ikan tuna loin, sebanyak 1 ton, dari total permintaan 12 ton per tahunnya, ke Singapura. Dengan perkiraan nilai 21,6 miliar rupiah. Pada Sabtu 12 November 2022, dilakukan pelepasan ekspor vanili organik sebanyak 2 ton, dengan tujuan Amerika Serikat. Kopi sebanyak 3 kontainer, dengan tujuan Korea Selatan. Sarang burung walet sebanyak 2 kontainer ke China. Serta tuna loin sebanyak 1 ton, ke Singapura, dari kantor perwakilan Bank Indonesia NTB di Mataram. Kita melihat potensi ini harus terus kita eksplor ya, harus terus kita gali. Kalau istilahnya kita poles. Kalau sesuatu yang terpendam itu kan harus ada poles. Nah memolesnya ini kita lihat perlu dari sisi hulu sampai dengan sisi hilir. Bagaimana memolesnya dari sisi hulu kita melihat bagaimana 3K ini harus kita jaga. Kualitas, kuantitas, dan kontinuitas menjaga dari pelaku-pelaku UMKM ekspor ini harus bisa kita lakukan dengan baik. Dengan cara apa? Misalnya technical assistance untuk budidayanya. Bagaimana berbudidaya yang baik, vaniling organik misalnya. Oh ternyata kenduan kimianya tidak boleh dari 3%, lebih dari 3%. Kita didik disiplin mereka untuk berbudidaya dengan cara yang baik. Istilahnya GAP, Good Agricultural Practices. Agar bisa masuk ke pasar global. Itu contohnya di sisi hulu. Bagaimana produktivitasnya meningkat. Oh mereka harus tahu cara membenihkan yang betul itu seperti apa. Cara memelihara yang betul seperti apa. Cara membahas mihama yang baik bagaimana. Sehingga produktivitasnya hasilnya akan jauh meningkat berkali-kali lipat. Ketika sisi hulunya kita perbaiki, kelembagaannya juga harus kita perbaiki. Agar apa? Agar mereka sebagai kelompok itu juga kompak, solid. Menjaga sisi pasar mereka dengan baik. Mempunyai mindset bukan sekedar pengusaha. Tapi mindset sebagai entrepreneur. Ini juga kita tanamkan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah sisi pemasaran. Sisi hilirnya. Kita harus juga buka akses-akses pasar global yang lebih luas. Oh ternyata tidak hanya ke Korea Selatan. Kita coba ke Kanada. Oh kita coba ke Turku. Kita coba sarang burung walet kita ke Amerika Serikat. Bukan hanya ke Tiongkok. Bukan hanya ke Tiongkok. Dan ternyata dengan event awalnya virtual meeting seperti itu. Kemudian one-on-one meeting. Kemudian kita kirimkan sampel. Kita kirimkan bermacam-macam contoh. Kemudian ada semacam visit dari potensial bayar. Jadilah ekspor itu secara bertelanjutan. Kalau dampaknya ke ekonomi kita seperti apa Pak? Komoditas ekonomi. Kalau kita lihat kan, kalau dilihat dari grafiknya tadi, meningkat cukup signifikan. Sangat signifikan. Dan tadi memang kalau di tengah-tengah tekanan kompleksitas ekonomi, baik sisi global maupun domestic saat ini, ya tidak ada pilihan lain. Karena konsumsinya memang, eh sisi konsumsi di tengah pandemi itu kan pasti dia turun. Kita harus cari sisi pendongrak ekonomi sisi yang lain. Nah, sisi ekspor ini adalah sisi pendongrak ekonomi yang lain. Yang kita harapkan mampu menopang ekonomi kita. Kalau yang ini agak begini, tapi yang lainnya dia menopang. Jadi ini ekonomi inklusif Pak yang dihasilkan sama Pak Indonesia. Ekonomi inklusifnya karena di dalamnya melibatkan kelompok-kelompok tani. Community development. Ketika hasil dari uang itu merembes ketika tidak kepada one on one individu, tapi merembes kepada kalangan masyarakat secara kelompok. Oleh karena itu, pengembangan yang kita lakukan pun berbasis pengembangan kelompok di dalam. Ada target Pak kembang Indonesia? Tahun 2023? Mungkin 2022 juga. 2022 kita kejar target permintaan tadi yang sangat besar itu. Kita penuhi ya? Kita coba kejar terus. 2023 kita tambah komoditasnya karena masih banyak lagi yang lain. Apa lagi itu? Sementara yang kita ingin coba adalah mutiara misalnya. Jadi mutiara bukan hanya terus kita mentah begitu, tapi kita coba asal industri olahan sederhananya. Kemudian vanili. Bukan hanya vanili yang batang. Kita tingkatkan menjadi vanili powder tubuh. Karena vanili powder dia menjadi lebih luas. Pasar Eropa sudah meminta kepada kita ini. Vanili powder. Kalau ikan tuna apa? Ikan tuna juga. Mau diapakan? Kita terus kembangkan dia misalnya nanti kalau kita bisa ekspornya dengan kualitas kita menginginkannya tentunya ada sentuhan semacam quality control untuk industri olahannya. Industrialisasi di dalam pengembangan ini. Ini juga harus kita kembangkan. Pasar 2023 kita harapkan akan jauh lebih besar dan yang paling penting adalah kita harus terus mencari peluang-peluang pasar baru. Tidak hanya pasar di satu segmen saja, tapi pasar-pasar segmen negara-negara lain yang lebih luas. Salah satu yang kita ingin kejar adalah pasar di sisi Middle East, sisi Timur Tengah yang mungkin bisa juga kita menjadikan salah satu pasar pengembangan ekonomi ke depan. Terima kasih.